Intro Pemerintah Kabupaten Maibrat bersama TNI Polri menjamin keamanan warga pasca insiden penyerangan posramil Kisar Aifat Selatan sehingga dihimbau agar tidak terprovokasi informasi tidak benar maupun hasutan yang sengaja dilakukan orang tidak bertanggung jawab Jaminan keamanan warga disampaikan Bupati Maibrat Bernard Sagrim saat menemui warga yang mengungsi di kantor bupati pasca penyerangan posramil Kisar Distrik Aifat Selatan Kepada warga, bupati menghimbau agar tidak terprovokasi dengan berbagai informasi tidak benar maupun hasutan yang sengaja dilakukan orang tidak bertanggung jawab terhadap mobilisasi aparat TNI Polri di Maibrat Aparat ini datang untuk memberikan perlindungan mereka jaga di mana kiri, kanan, semua baru jaga kamu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini supaya kamu benar-benar dilindungi kamu hidup nyaman, aman, tidak boleh ada yang menghasut menghasut artinya datang terus cerita-cerita dan berarti ini kamu nanti begini, tidak usah itu kamu, pastikan kamu tenang begitu tugas aparat disini adalah bagaimana mencari pelaku mencari pelaku ini dan ditangkap dan harus melaksana menjalani proses hukum yang berlaku karena kita ini adalah negara hukum ini bukan negara adat kamu tidak usah takut karena sekali lagi Pak Pandem, Pak Polda sudah memberikan jaminan bahwa aparat jumlahnya berapa saja pun yang ada di Maibrat itu tugasnya itu yang tadi Pak Put bilang melindungi kamu semua dari rancaman dari berbagai wakum-wakum yang tidak bertanggung jawab hal senada juga disampaikan Kapendam Kolonel Hendra Pesireron dengan mengajak orang tua mendorong putra putrinya untuk membekali diri dengan ilmu dan takut kepada Tuhan kami menghimbau kepada orang tua-orang tua jaga terus anak-anak kita jaga terus generasi-generasi kita dari hasutan kelompok KNPB tersebut jangan mau menjadi penghancur tanah Kepua ini biarkanlah anak-anak kita untuk terus sekolah terus mengembangkan diri sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pandai dan anak-anak yang takut akan Tuhan ayo para pemuda kita bangkit kita terus belajar kita terus mengisi diri kita sehingga kita dapat menjadi bagian dari yang mengisi pembangunan di tanah Papua di tanah yang diberkati ini jangan menjadi penghalang jangan menjadi penghambat jangan menjadi penghasut jangan menjadi peneror seperti kelompok KNPB Anggrini Sumbung Jawa Am Channel terima kasih 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 terima kasih